Assalamu'alaikum Kedati dianggap tak lumrah Panji Gumilang enggan berpikir pusing Justru Panji Gumilang menganggap aneh orang yang hendak membubarkan Ponpes Al-Zaitun Seperti diketahui kala itu tim investigasi datang ke Ponpes Al-Zaitun dan bermaksud untuk bersilaturami Dalam pertemuan tersebut Panji Gumilang juga mengklarifikasi terkait video yang beredar di media sosial Yakni mengenai cara ibadah Ponpes Al-Zaitun yang dianggap berbeda dari umat Islam Selain itu pimpinan Ponpes Al-Zaitun menegaskan bahwa sekira 15 tahun lamanya Pondok tersebut telah mendapat anggaran sebesar 55 miliar rupiah dari pemerintah Assalamualaikum Assalamualaikum Bahasa Arabnya begitu Ini sedang memakai bahasa Nabi Musa Ternyata itu digunakan di Indonesia Pak Presiden kan Salam Setelah Assalamualaikum Salam Apalagi Nama Buddha Nama Buddha Salam Kepedikan No problem Mengucapkan salam Selamat pagi Itu maksudnya Kok itu bahasa Ibrani memang kenapa Bahasa Arab dan Ibrani enak dulur Dulur misal Satu putra dari Bata Israel Satu putra dari Bata Israel Arab Assalamualaikum Ibrani Assalamualaikum Basmalanya saja sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Sama Kok itu gak lumrah Memang gak semuanya lumrah Harus ada yang menyatakan Kalau ini Karena itu Karena apa Allahumma salli alam Hamad walaikum Hamad walaikum Rasulullah Alhamdulillah 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 Pada kalah Kita masuk ke Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!